Halo teman-teman, saya William di video kali ini saya mau compare nih Ferrari F40 LBWK ini yang dari RL404 dan satu lagi ini dari Inno, jadi ya untuk castingan F40 LBWK ini ya dari harga yang termurah dengan harga yang paling mahal, kalau untuk straight weaponnya ya belum masuk Indonesia kalau di luar juga udah masuk ya, jadi ya kita compare aja dua ini ini ya dari Inno, putihnya juga sedikit berbeda ya, kalau Inno kan lebih putih, ya lebih putih sih, kalau yang RL404 ya putih gading gitu ya, jadi putihnya juga sedikit berbeda, dan ya untuk Inno ada dua seri ya kalau untuk yang seri di China sana tanpa bulutan merah, tapi yang dimasuk Inno ini ada bulutan merahnya jadi ya kasih berapa penting sih, RL juga dikasih decal terpisah, tapi ya yaudahlah ya, ini kita compare lebih dekat aja kalau dilihat begini kan kelihatan putihnya beda ya, kalau dari error kan lebih, eh kayak putih gading gitu ya, kalau Inno lebih putih kayak putih ya, yang benar sih dari Inno ya, kayaknya sih ya, kalau untuk tatakannya kita lihat dulu ya, tatakannya ini kayak di pameran, dan setahu saya yang ngadap depan ini benar sih Inno ngadap depan yang disini, dan detail-detail tatakannya ini juga on point sih ya, setahu saya ya udah rada lupa sih, tapi setahu saya ini harusnya benar, terus untuk error ini, harusnya kebalik ya yang depannya kan harusnya disini, terus ada tulisan yang kepotong ya, kayak desain ini N nya nggak ada, terus apa lagi, ini kayak tulisan VR One nya nih, kayak fontnya rada ketebelan, yang Inno lebih kebaca terus sisanya ya mungkin kayak, apa ya ya mungkin ya beda-beda tipis cuman ya di error cakep, kayak dikasih akili gini ya, soalnya resin ya lebih mahal dan harusnya lebih mewah tapi ya untuk on point nya mungkin Inno lebih bener ya, untuk tatakannya kalau untuk desain mobilnya sendiri nah ini di Inno ada nilai plus di error juga ada nilai plus sendiri untuk mobil aslinya setahu saya ini kalau nggak salah tetap ada list kayak penahan lampunya disini di error itu nggak ada ya lebih polos, tapi ya cakep-cakep aja sih cuman ya kembali ke selera masing-masing jadi ya gitu dah bedanya disitu terus di error 404 tuh di bagian bawah nggak ada logo kuda ferrari nya ya sedangkan di Inno masih ada kalau untuk decal nya sama sama-sama ada unique design tapi fontnya sedikit berbeda sepertinya lebih gedek si error sama-sama ada logo ferrari toyota nya slam nah untuk lekukan airfan ini di error ada lekukannya sedangkan di Inno nggak ada ya jadi cuman decal didudukin diatas doang ini beneran ada lekukannya di error jadi ya detail ketajaman resin lebih ya tetap lebih cakep sih ya untuk kaca depannya sama-sama dari Liberty Walk untuk wiper nya ya error di call eh di call error ini wiper terpisah sedangkan ini udah nyatu sama kaca untuk splitter nya sendiri ya ini splitter sama kanat 11-12 lah ya sama-sama juga corak karbon untuk splitter nya tapi kanatnya di Inno hitam polos di error ini ada corak karbon nya untuk detail bagian samping nah detail bagian samping nih juga kayak airfan-airfan nya itu dikasih lekukan beneran ya kalau Inno kan cuman decal jadi ya untuk lekukan airfan lebih cakep dari error sih kayak airfan yang disini juga ini kan cuman di hitamin ya bagian belakang lekukan ini sedangkan si error ini kayak lebih ke dalam dan baru dikasih warna hitam di bagian dalam jadi lebih tajem lebih cakep aja detail si error ya dan untuk totolan whiteboard di bagian belakang ini juga di Inno cuman decal sedangkan di error itu ada lekukannya meskipun gak ada totolan hitamnya tapi ada lekukannya jadi ya resin lebih tajem aja detailnya ya untuk detail yang berbeda lagi ya untuk decal nya sih lebih lebih on point si Inno ya kalau gak salah ya ini tulisannya sama semua sih sama semua cuman ya ini kayak tulisan slam nya kayaknya kepotong sedikit di Inno mungkin punya saya doang atau gimana terus ini di error tulisan slam nya ada cuman kayak font nya salah gak sih lebih bener font yang si Inno terus setau saya kalau gak salah ini di spoiler bagian belakang ya memang harusnya di kiri LB di kanan F40 cuman di error ini kiri kanannya tulisan F40 ya gak ada tulisan LB nya sama sekali terus untuk lekukan airfan yang bagian belakang ini ini juga dikasih lekukan bukan kayak Inno cuman decal ya ya day case lebih susah lah kalau lekukan kecil gini nanti bakal gak rapi jadi cuman dikasih decal sedangkan ya kembali lagi ini error kan resin ya untuk lekukan airfan nya selalu lebih tajem dan untuk detail mesin nya juga kayaknya lebih rame untuk error 404 ya daripada si Inno tapi ya Inno ada keliatan warna merahnya ini untuk detail interior nya juga Inno lebih rame ya kayak ada seatbelt nya terus ya di error cuman tulisan sama detail speedometer kalau gak salah ya ya detail nya cuman dikit kalau Inno kan kayak ya tulisan di jok ada ada seatbelt nya terus decal decal lainnya ya ada detail detail nya ya meskipun beda dikit doang gak seberapa penting sih kalau kalian gak penting interior ya ya kembali ke selera masing-masing makanya ini kaca untuk mesin bagian belakang juga ya gak beda jauh sih ya cuman mungkin ya kembali lagi resin biasanya lebih detail ya gitu dah untuk buletan yang kiri kanan ini juga sedikit berbeda error itu buletannya polos di Inno kayak ada lekukan ke dalam sedikit untuk di buletan bagian belakang ini terus apalagi ya bedanya ya untuk beda bagian belakang ya untuk spoiler bagian belakang ya ini sama sama-sama ada decal carbon tulisan kamu produce nya lebih gede di error di bagian bawah bawah nih error juga corak karbon sedangkan di Inno gak sampai bawah ya tapi ada kayak dikasih totolan silver untuk spoiler nya dan di bagian bawah ini juga ada kayak tambahan daktil corak karbon gitu di error gak ada ya cuman di hitemin satu strip gitu doang untuk bagian tengah ya sama-sama dari ini kayak kayak resin transparan mungkin di Inno bukan resin kali ya mungkin akrilik ya gak mungkin ya mungkin dikasih resin sedikit atau gimana atau plastik transparan kurang tahu juga terus di T lampu belakang di T lampu belakang mungkin ya buletan si error kayak gede banget ya yang F40 di ECO F40 ya sama-sama F40 sih yang di Inno buletannya kayak lebih lebih pas aja gitu ya daripada si error ya cuman ya di Inno ada license plate nya sama-sama ada logo Ferrari cuman mungkin lekukan ini wire mesh nya lebih bagus di error cuman ya lebih oke di lebih oke kayak lebih lebih on skill aja ya ada yang di Inno ya lebih rapet daripada yang di error kayak gedean gak sih itu wire mesh nya ya kembali ke selera lagi ini ya di cal lampu bawah nih yang di error kan udah dari resin jadi lebih cakep dan kenal potnya sendiri ya kenal potnya mungkin di error pad terpisah ya kalau disini kan ya gimana ya mungkin pad terpisah juga cuman kayak kayak gimana gitu ya tapi ya kenal pot gak seberapa penting lah dan satu lagi bedanya ini di diffuser belakang ya untuk Inno udah dikasih corak karbon bisa dilihat di error itu gak ada corak karbon dan dia gak sampai ke samping tuh cuman bagian bulet ini bagian tengah doang dia gak sampai bagian samping sini nih ini harusnya sampingnya kan tuh bisa dilihat sampai ke samping seingat saya mobil aslinya juga sampai ke samping ya tapi di error malah gak ada malah dikasih airfan tuh di bagian bawah jadi ya mungkin lebih on point si Inno sih ya daripada si error soalnya Inno ini kan license error ya saya gak tau sih license atau enggak tapi di kotaknya gak disebutin license sama sekali jadi ya mungkin bisa kita anggap unlicense aja ya kalau Inno license ya harusnya lebih on point bisa dilihat dari ya decal-decalnya lebih bener terus lampunya juga lebih bener mungkin ya mungkin yang lain juga kayak diffuser belakang juga lebih bener tapi ya untuk detail leku kan sih error lebih bagus karena resin ya resin lebih gampang dicetak daripada besi sih untuk detail lainnya yang berbeda mungkin dari velg ya velgnya sendiri ya untuk Inno dibikin bisa rolling sedangkan error kan resin biasanya gak bisa rolling jadi fitmentnya bakal lebih cakep daripada si Inno tapi ya Inno bisa diganti sih bisa di wheelswap juga jadi ya velg mungkin ini gak di wheelswap juga udah cukup oke sih posisinya juga udah lumayan ceper tapi ya kalau kalian mau wheelswap lagi ya bakal lebih cakep sih wheelswap ke 3D print resin gini kan ya bakal lebih cakep tapi ya kembali ke budget masing-masing kalau dilihat detail begini sih ya kayak Inno Inno menangnya detailnya lebih bener lebih mirip mobil aslinya dan warnanya juga lebih putih asli kayak ya putihnya lebih sehingga saya lebih ke putih aslinya ya daripada si Aaron 404 ini tapi ya Aaron 404 menangnya dilekukan-lekukannya lebih cakep lebih tajam aja jadi ya ya masing-masing ada plus minus lah ya ya kalian lebih pilih mana lebih suka resin si Aaron 404 atau si Inno ya harganya yang terpau jauh ya lebih budget friendly ya yang dari Inno daripada si error ya ya komen aja dibawah kalau kalian lebih suka yang mana error atau si Inno ya itu aja untuk video kali ini terima kasih buat nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya outta here kon Terima kasih.